Saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai azas pemilu. Norma tersebut merupakan azas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis. Peragraf berikutnya dianggap dibacakan. Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil serta kemungkinan adanya malpraktek yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama SM level of playing field. Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antar peserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama level. Tak hanya itu, dalam kontestasi, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya. Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikendaki Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Selanjutnya dianggap dibacakan. Melampaui batas keadilan prosedural, asas jujur dan adil dalam Pasar 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak andak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair. Baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaran pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasar 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. Jujur dan adil yang dihendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau menonfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedur hukum melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum yaitu etika, inkasu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan dan tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktek transaksi politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas. Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mengujudkan azaz jujur dan adil tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan aku dan telah dipraktekkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisian tentang hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 makamah tidak hanya memutus sebatas angka-angka statistik semata apabila makamah dipasung dan dibatasi itu hanya menilai atau memeriksa angka semata sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi atau constitutional values dan prinsip-prinsip demokrasi, democratic principles secara empirik makamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dengan kesal memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata dalam hal ini untuk mewujudkan roh pasal 24 air 1 undang-undang dasar surah 45 dalam menyenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan makamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka jikalau makamah memasung dirinya hanya sebatas angka upaya mengwujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami oleh karena itu perdebatan perihal apakah makamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisian angka saja harus diakhiri sebagai peradilan konstitusi makamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu selain itu saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam persidangan perselisian hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif sangat singkat oleh karena itu sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan dengan pembuktian material yang ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt namun demikian hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali akan tetapi seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagai amanat pasal 24 C-1 Undang-Undang Dasar 1945 menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata dalam putusan aku makamah telah menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya terhadap pertimbangan hukum makamah dalam menanggapi dalil-dalil pemohon pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim yaitu dalam satu persoalan mengenai pernyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden dua perihal keterlibatan aparat negara pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam berbagai sebagian besar permohonan tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut melainkan mempermudah dalam menjawab dalil pemohonan saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar pertama melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu dalam permohonannya pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik yaitu dukungan yang diberikan presiden terhadap pihak terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program perminta berupa penyaluran dana bantuan sosial ditambahkan oleh pemohon salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah cara demikian umum pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua selanjutnya dianggap dibacakan namun demikian fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab akibat sebagaimana membaca teks maka membaca tidak hanya melihat pada huruf-huruf mati yang ada di hadapannya melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya oleh karena itu saya akan menilai dalil yang ditarakan pemohon mengenai penyaluran bantuan dana bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden secara kontekstual hal ini pun sejatuhnya yang menjadi pertimbangan makamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan saya percaya makamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil-dalil dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berbenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab-akibat ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaran pemilu in kasu tahap kampanye dan pemungutan suara yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyelahgunaan kekuasaan padahal secara konstitusional hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pasal 23 ayat 1 undang-undang dasar tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok selanjutnya dianggap dibacakan dalam konteks penyelenggaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan konsekuensinya ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya akan tetapi dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahnya pada titik inilah kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu dalam hal ini orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon perserta pemilihan presiden dan wakil presiden dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri fakta persidang menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi namun demikian tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya kehadapannya secara adil selain itu hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan dalam menjalankan keundangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden pemeriksaan persidangan yang dilakukan makamah didenominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau judek faksi terlebih apabila dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu saya meyakini bahwa tidak ada hukum diulangi saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna terlebih sempurna kecuali hukum yang dibuat oleh yang maha kuasa aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata senantiasa akan ada dan ditemukan celah aturan hukum dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum begitu pula halnya dengan hukum pemilu ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaran pemilu di samping itu pada kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi presiden yang bukan berstatus sebagai petahana bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama terlebih fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap kampanye berlangsung kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya faktor yang mendukung hal tersebut antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum dalam undang-undang pemilu yang berpeluang dimanfaatkan perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membubung tinggi tapi tiada satupun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum legal loopholes bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan seorang lain padahal salah satu bentuk nyata perujutan nazas adil dalam pemilu adalah adanya upaya para peserta pemilu berada pada posisi yang setara suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi the highest moral standard berdasarkan pertimbangan di atas secara kelembagaan saya memahami posisi mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan terutama soal bukti dan penilaian atas bukti yang sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh namun demikian secara pribadi sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda saya ulangi maaf namun demikian secara pribadi sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain dalam hal ini terdapat fakta persidangan perial pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berimpitan dengan pemilu praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut inkasum menteri sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat terutama selama periode kampanye kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN norma pasal 281 ayat 1 undang-undang pemilu antara lain menyatakan menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali oleh karena itu saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu terlebih dalam waktu dekat yang hanya berselang berbilang bulan dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara atau oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bahagian dari strategi pemilihan dengan menyatakan dalil aku terbukti maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut ditirin efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa dengan demikian saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara-negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya dalam persidangan termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan pemohon dan bahwa selu serta pihak terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil aku salah satu posisi atau jabatan pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas penjabat atau PJ kepala daerah dalam proses pemilu sebagaimana kita pahami PJ kepala daerah yang terdapat di sekitar PJ kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu 2024 ini maaf tolong diperbaiki 2024 termasuk pemilu presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024 sebagai PJ kepala daerah mereka bukan berasal dari hasil pemilu tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang inkasu menteri dalam negeri atau presiden secara normatif eksistensi PJ kepala daerah didasarkan pada norma 201 ayat 9 ayat 10 dan ayat 11 undang-undang 10 2016 artinya pengisian PJ kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024 selain berkenaan dengan PJ kepala daerah kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan pemohon khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggara equal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas PJ kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon selain itu pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan setelah membaca keterangan bahwa seluruh dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara Jakarta Banten Jawa Tengah Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan ada pun bentuk tidak netralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu penyelenggaraan kegiatan masal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah selain soal netralitas PJ kepala daerah terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada bawah selu dan sebagiannya terbukti terhadap lapor yang terbukti tersebut bahwa selu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti komisi aparatur sipil negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas KSN salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas sementara itu sebagian laporan yang disampaikan kepada bawah selu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau material namun bawah selu tidak memberitahu kekurang lengkapan syarat dimaksud hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara bawah selu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu meskipun demikian saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas dengan demikian dalil pemohon aku beralasan menurut hukum menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara penyelenggaran negara adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu demi menjaga integritas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya makamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas terima kasih terima kasih terima kasih